Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Manuku, Bapak Ibu peserta webinar kita hari ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu luangnya kita di sini belajar bersama dalam program RJI ini sudah ada sejak bulan Januari 2020 ini seri ke-16 terkait dengan belajar OJS saya ingin sampaikan juga sedikit bahwa kami di RJI berkomitmen untuk membantu tata kelola jurnal di Indonesia sampai saat ini sudah ada 1.285 yang bekerja sama dengan kami untuk pengurusan DOI dan di situ ada universitas mungkin ada NGO dan lain sebagainya selanjutnya Bapak Ibu kami juga memiliki channel YouTube terkait dengan mungkin pembelajaran OJS menulis hibah dan mungkin ada skopus DOAJ juga mainly yang bisa Bapak Ibu simak di channel YouTube kami selanjutnya kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mensubscribe channel kami untuk apa ya sebagai bentuk kontribusi untuk kelangsungan kegiatan kami di RJI oke Bapak Ibu terima kasih atas waktunya selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini beliau adalah Bapak Ricardo Ricardo Freedom Nanuru dari Maluku beliau menyelesaikan doktornya di Universitas Gajah Mada yaitu terkait dengan ilmu teologi beliau juga aktif di Relawan Jurnal Indonesia dan beliau adalah salah satu asesor ya asesor untuk hibah ini dan itulah kenapa pada pagi hari ini sangat menarik untuk kita menyimak pemaparan beliau terkait dengan hibah bahkan saya sendiri pun mengalami kesulitan mungkin kita bisa mendengar langsung pada ahlinya bagaimana strategi yang bisa kita upayakan untuk lolos hibah tersebut baik Bapak Ibu sekali lagi untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ricardo kami persilahkan ya Pak baik ya terima kasih salam kenal bagi yang belum kenal kalau saya lihat Pak Daner sudah kenal lah oh ya karena di RJI juga lalu yang belum kenal salam kenal saya biasa dipanggil Mas Riki atau Pak Riki dulu dosen di Universitas Halmahera sejak 2005 kemudian diminta pindah ke Ambon ke UKIN sekarang dosen di Universitas Kristian Indonesia Maluku dari 2018 sampai sekarang dulu saya kepala LPPM di Universitas Halmahera sejak 2012 lalu sekarang kepala lembaga penelitian di UKIN untuk tidak membuang-buang waktu mari kita mulai saya share screen ya kelihatan ya kelihatan Pak sudah kelihatan oke sudah Pak baik saya reviewer untuk penelitian dosen pemula dan riset dasar jadi saya mau tekankan itu dulu tetapi paling tidak riset yang lain pun kami bisa membantu menjawab kalau ada pertanyaan ya jadi saya mau pastikan bahwa saya hanya reviewer untuk riset penelitian dosen pemula dan riset dasar tapi kalau mau tanyakan seputar riset terapan dan penyembangan boleh saja ya ini nama ada dan beberapa tugas saya kita lanjut saya mau bilang begini dosen ini kan yang kebanyakan ikut nih dosen nih dosen itu aset gitu ya aset baik aset untuk keluarganya untuk program studinya untuk universitasnya dan untuk Indonesia ya jadi aset itu harus diberdayakan nah salah satu cara memberdayakan aset sebagai dosen adalah melakukan tridharma penelitian salah satunya eh tridharma perguruan tinggi salah satunya penelitian nah saya mau tegaskan begini penelitian proposal ya dalam hal ini proposal proposal penelitian yang dibiayai DRPM itu bukanlah proposal skripsi proposal tesis apalagi proposal disertasi ya proposal penelitian DRPM merupakan usulan program riset kelompok dosen dengan persyaratan tertentu yang ditujukan untuk memperoleh pendanaan dari kementerian listek jadi Bapak Ibu kalau kita sudah terbiasa bikin misalnya kita dari skripsi bikin proposal skripsi kemudian lanjut ke magister misalnya bikin proposal untuk studi magister lalu lanjut lagi di proposal disertasi yang ini tidak tidak sama dengan riset proposal-proposal itu jadi kita harus membedakan proposal berdasarkan panduan-panduannya jadi langkah utama sebelum bikin proposal adalah memperhatikan panduan kemarin kemarin sudah keluar panduan edisi 13 apakah Bapak Ibu sudah baca mungkin baca sedikit-sedikit saya sudah baca lumayan banyak jadi tinggal disesuaikan nah dari beberapa hasil bacaan itu ternyata ada ada yang berubah itu ya jadi ada yang berubah diantaranya itu untuk syarat syarat masuk ya jadi di penelitian itu ada beberapa syarat pertama ada syarat masuk Bapak Ibu harus punya kunci untuk masuk rumahnya saya andaikan rumah ya kunci untuk masuk rumah setelah sampai di dalam rumah Bapak Ibu harus punya kunci untuk masuk ke kamar juga seperti riset dasar misalnya Bapak Ibu untuk masuk ke riset dasar Bapak Ibu itu dokter asisten ahli atau magister lektor lalu ada syarat tambahan harus memiliki minimal dua artikel sebagai dua artikel di jurnal internasional ya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi kalau yang lalu panduan yang lalu kami sudah tanyakan ke DRPM itu bisa 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 sinta tulisan yang masuk sinta sinta dua satu dua satu itu kan pasti skopus terus prosiding boleh prosiding internasional itu boleh dan jurnal itu boleh jadi salah dua dari gabungan dua dari beberapa itu boleh tapi di panduan yang sekarang lebih tegas itu yang lalu itu anda bisa jadi penulis anggota tidak apa-apa tetapi sekarang di panduan yang ini sudah dibilang ada penulis pertama atau penulis korespondensi yang ada tanda bintang di atas namanya nah tapi nanti kita tanyakan lagi di sosialisasi sosialisasi panduan yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai tanggal 21 jadi kampus-kampus Bapak Ibu diundang semua nanti baru ditanyakan lagi bilang kepala LPPMnya tanyakan supaya tahu dengan pasti saya bisa atau tidak itu ya kalau dosen pemula ya tidak apa-apa dosen pemula ya kalau dosen pemula tidak perlu tidak perlu apa syarat-syarat itu syarat hanya berlaku untuk riset dasar ke atas riset dasar dan riset terapan dan riset penyembangan oke itu lalu yang nanti untuk masuk kamar jadi tadi itu syarat masuk rumah untuk masuk kamar di riset selain dosen pemula Bapak Ibu harus punya rekam jejak publikasi yang terukur jadi ada beberapa pertanyaan panduan untuk menilai rekam jejak Bapak Ibu karena di riset-riset terapan riset dasar terapan dan pengembangan itu ada di substansinya ada dua rekam jejak dan penilaian proposal dan rap substansi proposal dan rap ya kalau untuk keseluruhan ada dua kali review review administratif ya review administratif itu artinya mengetahui mencari tahu Bapak Ibu ini punya proposal dan syarat-syaratnya itu sesuai dengan panduan atau tidak setelah lolos administratif baru masuk ke reviewer substansi Bapak Ibu punya proposal ini layak didanai secara substansi isi proposal dan rapnya atau tidak gitu ya jadi ada dua penilaian nah untuk substansi pun ada dua penilaian rekam jejak dan isi proposal dan rap rekam jejak itu nilainya 40% ya maksimal ya terus substansi itu nilainya 60% gabung dua-dua itu baru diketahui Bapak Ibu layak di proposalnya didanai atau tidak jadi jika mau usul riset dasar pastikan Bapak Ibu punya rekam jejak baik nanti saya jelaskan isinya apa jadi mari jam mati terus oke kita lanjut dulu untuk sebuah proposal ini saya mulai dengan ini ya untuk proposal itu proposalnya pertama-tama harus objektif objektif artinya apa objektif artinya berbasis data mulai dari latar belakang jangan cerita panjang-panjang ya Bapak Ibu karena di template itu bilang latar belakang hanya 500 kata 500 kata itu paling tidak 1,5 lembar jadi Bapak Ibu tidak usah cerita banyak-banyak satu paragraf pertama itu fenomena kalau di sosial misalnya di bidang saya fenomena paragraf 2,3 isinya data paragraf 4 itu berdasarkan data itu kita atau instansi-instansi terkait sudah bikin apa ya berdasarkan sudah bikin apa itu kita kaitkan dengan apa yang terjadi fenomena yang terjadi maka dari situ kita bisa dapat bermasalahan bermasalahan itu harus ditujuankan jadi ada tujuan khusus di situ tujuan kalau penelitian itu tiga tahun tujuan tahun pertama tujuan tahun kedua tujuan tahun ketiga masalah yang mau diselesaikan di tahun pertama apa dia mempengaruhi tujuan tahun pertama masalah yang mau diselesaikan di tahun kedua apa dia mempengaruhi tujuan tahun kedua dan seterusnya nah selain objektif proposal itu harus logis logis artinya masuk akal data-data yang di ambil diletakkan di letakkan belakang itu harus data yang logis jangan bilang kemiskinan di provinsi Aceh meningkat padahal data yang sebentar disampaikan itu dia kemiskinannya tetap saja berdasarkan data jadi harus logis antara apa yang dikatakan dengan datanya lalu data-data itu harus logis jangan penduduknya tidak sampai seribu bilang kemiskinannya sembilan ratus lalu cuma seratus yang tidak miskin masuk akal juga lalu ambil datanya dari sumber-sumber yang tidak bisa dipastikan kredibilitasnya misalnya data kemiskinan aku ambil dari blok data kemiskinan harus diambil dari BPS atau dari instansi terkait lalu sistematis proposalnya harus objektif logis disusun secara sistematis sinkron antara satu bagian dengan bagian lain jangan masalah di masalahnya lain tujuannya lain nanti tujuannya lain metodenya agak sedikit tidak pas untuk menyelesaikan mencapai apa yang ditujuankan itu ya lalu desainnya simpel sesuaikan dengan template ya Bapak Ibu jangan bikin proposal yang tidak sesuai dengan template template bilang di template itu ada kotak di bagian atas setiap bagian yang menyatakan di bawahnya harus berisi apa jadi jangan sekali-kali misalnya proposal proposal yang sudah pernah dibuat cuma mau kasih pindah ini proposal tesis ke proposal dosen pemula misalnya ini yang masalah gitu ya biasanya dosen-dosen baru pulang studi ah saya mau bikin proposal tapi sudah waktunya kurang nih waktunya terbatas apalagi sekarang ini bukanya hanya dua minggu nih di surat sudah bilang tidak ada perpanjangan itu ya jadi bukanya sampai tanggal 29 aja tuh pengusulan proposal lalu ketika ketika waktunya sudah menesak gini lalu belum mampu untuk bikin proposal yang lalu angkatlah saja proposal-proposal misalnya proposal skripsi mahasiswa tesis mahasiswa gitu ya lalu angkat tumpet tumpet di proposal di apa template-nya yang DRPM punya oh jangan salah nanti itu karena setiap bagian mensaratkan apa yang ada di bawahnya jadi kalau Bapak Ibu download template dari sistem itu ada kotak-kotak yang tidak boleh dihapus ketika menulis proposal karena reviewer akan memperhatikan kotak itu lalu memperhatikan apa yang Bapak Ibu tulis di bawahnya reviewer itu kerjanya banyak juga jadi tidak bolak-balik lihat template-nya lalu lihat proposal Bapak Ibu jadi usahakan Bapak Ibu bikin proposal itu jangan hapus kotak yang berisi petunjuk diatasnya latar belakang pendahuluan isi apa saja itu ada metode beberapa kata isi apa saja itu ada nah itu yang membuat reviewer tahu bahwa dia sistematis jadi disitu bilang ini 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 di latar belakang itu isinya di pendahuluan isinya latar belakang sedikit lalu masalah lalu tujuan khusus nah itu saja yang diisi dengan urgensi penelitiannya di bagian akhir gitu ya lalu yang berikut tinjauan pustaka itu isinya state of the art lalu roadmap itu yang wajib diberikan gitu ya jangan berikan yang lain misalnya jangan di latar belakang di tinjauan pustaka itu menjadi kolektor untuk mengumpulkan banyak sekali teori-teori nanti saya jelaskan setelah ini oke setelah itu proposalnya harus reliable dapat dipertanggungjawabkan ya oke berikutnya ini biasa dari bagian motivasi saya nih pastikan bapak ibu punya ide untuk buat proposal ya jangan bikin proposal yang bukan dari ide bapak ibu nanti mandek gitu ya tidak tidak enak kalau orang lain punya ide lalu saya bikin proposal jadi pastikan bapak ibu punya ide idenya bisa terkait apa saja lihat nanti 10 bidang fokus yang ada di panduan tapi saya pikir apapun yang kita lakukan ini sesuai bidang fokus lah karena nanti isi di sistem lalu pastikan bapak ibu punya data awal jangan buat proposal dengan mengarang harus punya data awal data langsung di latar belakang jangan bapak ibu coba-coba proposalnya dari mulai latar belakang itu sampai ke bawah itu tidak punya data itu langsung out ya dapat nilai kecil proposal harus by data itu reviewer nanti melihat bahwa bapak ibu sudah cukup berusaha untuk menggali data awal lalu tidak usah kelamangan mikir ayo nulis ya jangan berpikir proposal saya ini nanti bagus atau tidak ini nanti memenuhi syarat atau tidak tidak usah pikir lama-lama sesuaikan aja panduan bikin ingat jangan sekali-kali bapak ibu minta contoh minta contoh dari orang minta contoh dari teman contoh belum tentu sesuai panduan jadi bikinlah buatlah berdasarkan panduan download template-nya di akun masing-masing lalu isi perbagiannya itu ingat saya sudah bilang tadi di latar belakang itu isinya fenomena sedikit satu paragraf misalnya lalu data dua paragraf apa yang mau sudah dilakukan atau mau dilakukan dengan data itu lalu kita mau bikin apa ya itu aja yang ada di latar belakang lalu no pain no gain bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian itu ya jangan jangan mau senang langsung senang gitu ya bapak ibu langsung senang artinya minta contoh aja lalu bikin janganlah nanti kita tidak terbiasa dengan iklim akademik membuat sendiri begitu bapak ibu jadi saya tidak pernah meminta contoh saya akan membuat sendiri begitu ya make it simple buat yang simple simple saja nulisnya nulisnya tidak usah bertele-tele ya tapi simple but having impact simple tapi berdampak bagi masyarakat ya lalu yang berikut practice and conquer your weakness jadi bikin saja jangan khawatir bikin saja terus berlatih terus lalu update your reference artinya daftar pustaka bapak ibu itu 80% harus jurnal 10 tahun terakhir itu panduan bilang ya itu ada nilainya terus customize template jadi sesuaikan dengan template sekali lagi saya akhiri dengan ini sesuaikan dengan template jadi sesuaikan dengan apa yang dimau oleh DRPM jangan ikut maunya bapak ibu itu ya nah ini change your mindset change your life ini teman saya punya kalimat slide ini pun saya ambil dari dia jadi saya taruh sumbernya lah ya Aditya Trojan sudah pernah kenal ini orangnya yang biasa melatih dosen-dosen menulis di jurnal-jurnal internasional bereputasi oke sekarang kita lihat tahapan seleksi ini tahapan seleksi yang tadi sudah saya bilang tuh kalau dosen pemula langsung ke substansi tapi kalau riset dasar dan yang lain-lain itu ada dua penilaian penilaian administrasi dan penilaian substansi usulan itu ya jadi administrasi itu dinilai kualifikasinya kalau riset dasar bilang harus dokter asisten ahli atau magister lektor ya harus sesuai nanti diperiksa ya jadi kalau bapak ibu usul riset dasar riset terapan riset pengembangan ya harus kualifikasinya yang tadi saya bilang lalu dokumen-dokumen pendukungnya lalu kita akan terhadap panduan itu ya kalau di substansi di substansi itu bapak ibu akan dinilai rekam jejaknya substansi proposalnya dan rencana anggaran biayanya kita terus nah saya mau memberitahu bapak ibu tentang apa saja yang dinilai di dosen pemula mas ada masih banyak yang dosen pemula ya disini saya pastikan dulu mas arpain ya ada yang masih dosen pemula mungkin ada bapak ibu yang dosen pemula banyak bisa dibuka oh banyak pak ini banyak yang acung yang dosen pemula angkat tangannya ya yang klasternya perguruan tingginya binaan ya dosen pemula ya udah banyak ya empat bertambah terus oke berarti mari saya kasih tahu lima ya mari saya kasih tahu apa saja yang dinilai di dosen pemula supaya bapak ibu bikin proposal berdasarkan penilaian gitu ya oke penelitian dosen pemula pertanyaan pertama di penilaian dosen pemula itu relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus ini biasanya reviewer sudah beri nilai 10 karena biasanya teman-teman itu punya punya proposal itu ya relevan lah terus kualitas dan relevansi tujuan permasalahan state of the art metode dan kebaruan penelitian yang mau disasar itu di sini adalah kebaruan penelitian kebaruan nih dari mana saya tahu bahwa proposal bapak ibu ini baru ya ya itu lihat di latar belakang kemudian lihat di pinjauan pustaka state of the art atau bisa lihat juga dari judul biasanya saya kalau melihat penelitian ini baru saya tinggal copy judulnya saya pasti di google kalau sudah keluar judul-judul yang sama banyak langsung saya ah ini penelitiannya sudah banyak dilakukan dia tinggal mengulang-ulang aja atau pindah lokasi aja itu ya bapak ibu apalagi kalau latar belakangnya tidak enak tidak ada banyak data dan tidak bilang di urgensi penelitiannya dia tidak bilang bahwa penelitian saya ini jarang-jarang atau baru dilakukan ya langsung nilainya kecil itu ya atau di bagian awal tinjauan pustaka dia tidak mencantumkan state of the art jadi state of the art itu saya sarankan pakai tabel ya pakai tabel state of the art jadi di di template itu dibilang di template dibilang tinjauan pustaka berisi state of the art dan road map ya kalau dosen pemula tidak ada road map ya tidak apa-apa lah tapi sebaiknya belajar juga untuk selalu memakai road map walaupun itu dosen pemula oke jadi kebaruan penelitian yang ditekankan disini itu nilainya besar teman-teman nilainya itu maksimal 20 ini ya kalau tidak ada nilainya 0 kurang signifikan nilainya 5 cukup signifikan 10 sangat signifikan nilainya 20 jadi bagaimana caranya mendapatkan nilai 20 ini tipsnya ya ya bikin judul itu yang unik judul itu cari tahu dulu di google sudah banyak kali muncul atau tidak gitu ya supaya kalau ketika reviewer iseng-iseng cari di google ya judulnya baru gitu ya lalu memang tidak ada yang baru dalam dunia ini tapi paling tidak ada nilai kebaruannya lah kemudian yang berikut di latar belakang di bagian akhir itu di urgensi penelitian sudah harus ada kalimat yang menjustifikasi bahwa penelitian kami ini ya jangan segan-segan pakai kami ya karena kelompok ini kan untuk menunjukkan ke reviewer bahwa penelitian kami ini belum ada yang dilakukan atau masih baru gitu ya lalu di tinjauan pustaka di bagian awal dibuat state of the art langsung tinjauan pustaka a state of the art lalu bikin tabel tabel isinya apa tabel isinya ini satu nomor ya di kolom pertama nomor kolom kedua nama peneliti ya nomor kolom ketiga itu judul penelitiannya terus judul penelitian dan tahunnya judul dan tahun penelitian terus kolom keempat itu simpulan atau resume hasil penelitiannya ini di tesis biasanya sama dengan penelitian-penelitian terdahulu nah tabel itu kalau boleh kalau Bapak Ibu rajin itu bikin tabelnya itu 20 nomor lah 20 nomor itu artinya Bapak Ibu telah membaca 20 artikel jurnal kan kelihatan nih tabel itu ini juga membantu untuk menyiasati daftar pustaka ya jadi tinggal taruh di akhir di temuannya temuan penelitian itu taruh kutipan satu-satu tuh maka Bapak Ibu sudah dapat 20 daftar 20 artikel di daftar pustaka kalau bikinnya 20 atau kalau bikin 10 ya sudah dapat 10 nah setelah tabel itu ini yang penting nih setelah tabel itu tuh tabel state of the art tuh saya biasanya bikin tabel kalau Bapak Ibu mau deskripsi ya terserah tapi reviewer biasanya tertolong dengan tabel reviewer malas baca deskripsi panjang-panjang kalau tabel langsung lihat oh ini penelitiannya ini 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 nah setelah tabel itu Bapak Ibu harus bilang bahwa ini ini paragraf dua satu atau dua paragraf di bagian bawah tabel yang meyakinkan reviewer bahwa penelitian ini baru kalimatnya kalau Bapak Ibu mau ikut saran saya biasanya begini berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas maka penelitian kami berbeda dengan penelitian-penelitian dengan hasil penelitian ini 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 jadi ada diskusi di situ ada diskusi dengan hasil-hasil penelitian di atas nah diskusi itu yang menyatakan bahwa penelitian kita ini berbeda dan penelitian kita ini atau penelitian kita ini melanjutkan penelitian yang ini supaya oh iya ternyata dia berbeda atau dia melanjutkan berarti penelitiannya ini baru silahkan Bapak Ibu berkreasi setelah itu kalau mau pakai lagi mau pakai lagi beberapa teori yang dikira mampu untuk menjawab permasalahan nanti atau mampu untuk berdiskusi dengan hasil penelitian silahkan saja bagian B misalnya apa teori tentang apa tapi jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak ini berlaku untuk semua riset ya jadi jangan banyak-banyak misalnya satu dua tiga teori saja yang nantinya dipakai pada pembahasan hasil penelitian dipakai untuk apa untuk berdiskusi dengan hasil penelitian jadi nanti ada diskusi antara hasil penelitian dengan teori berdasarkan hasil penelitian ini maka kok hasil penelitian kami berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh ini ini artinya bahwa silahkan ini kemampuan peneliti untuk mengkaji itu ya nah dari situ kami lihat kebaruan penelitian bapak ibu kemudian kita lanjut ke kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas biasanya ah sebentar di di tinjauan pustaka itu tadi ada roadmap tapi nanti di bagian bawah setelah itu kesesuaian kompetensi tim dan pembagian tugas biasanya kesesuaian kompetensi tim ini sudah diisi di sistem ya sudah diisi di sistem tetapi ketika reviewer download proposal utuh tugas ketua tidak muncul ya di proposal kalau ada yang pengalaman mengusulkan yang lalu-lalu pasti menemukan begitu lagi jadi proposalnya tidak ada tugas ketua gitu ya lalu kenapa kesesuaian kompetensi tim ini perlu karena Bapak Ibu kesesuaian kompetensi tim ini akan dilihat apakah kompetensi Bapak atau Ibu ini cocok untuk menyelesaikan persoalan masalah yang ada di atas atau tidak jangan-jangan masalahnya masalah ekonomi timnya teologi semua atau timnya visib gitu ya dari visib ya silahkan saja kalau sosial ekonomi gitu ya jadi pakai kompetensi bukan berdasarkan pertemanan berteman lalu berteman lalu naru nama gitu ya janganlah ini nilainya 10 nih kalau di dosen pemula lalu pembagian tugas pembagian tugas ini jangan hanya asal naru seenaknya ini yang biasanya salah kapra di proposal ikut ikut pembuat proposal punya keinginan aja bertanggung jawab terhadap ini 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 selesai padahal pembagian tugas ini reviewer lihat dari mana dari pentahapan di metode jadi di metode itu saya jelaskan nanti setelah pentahapan pembagian tugas ya jadi kita pending dulu itu kita pending nanti ada pertanyaan di bawahnya baru saya jelaskan lalu berikutnya ada yang dinilai lagi yang nomor 4 ada 8 penilaian di dosen pemula kesesuaian waran wajib yang dijanjikan publikasi berupa berbentuk artikel jurnal nasional Sinta atau artikel di jurnal internasional atau artikel di prosiding internasional jadi begini Bapak Ibu Bapak Ibu jangan bikin susah diri gitu ya kebanyakan tahun lalu itu banyak sekali orang yang menyusahkan diri gitu ya janjinya Sinta 2 semua padahal ketika janji Sinta 6 dan Sinta 2 atau Sinta 1 itu nilainya tetap sama 20 jadi buat apa saya janji Sinta 2 yang susah ditembus itu gitu ya kan kita dalam tahap belajar nih untuk dosen pemula kenapa harus janji Sinta Sinta 2 silahkan saja Bapak Ibu ya silahkan tapi apakah Bapak Ibu mampu untuk mencapainya dalam kurun waktu yang singkat karena apa jurnal-jurnal yang biasanya Sinta 2 itu antriannya banyak sekali selain antriannya banyak reviewnya ketat memang suatu artikel itu harus harusnya direview ketat ya tapi ini kan kita pasti belajar gitu ya jadi ya sebaiknya Sinta 6 aja lah janjinya nanti kalau kita kirim ke Sinta 3 atau Sinta 4 syukur Alhamdulillah itu meningkat gitu ya dari yang dijanjikan jangan sampai kita janji Sinta 2 lalu tidak terpenuhi lalu kita luarannya nanti di Sinta 6 misalnya itu kelihatan menurun tidak enak lah gitu oke terus kewajaran metode ini yang tadi saya bilang kewajaran metode kewajaran metode tahapan target capaian luaran wajib penelitian gini Bapak Ibu metode metode untuk proposal ini silakan saja Bapak Ibu berkreasi tetapi Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu harus lihat bahwa ada tahapan tahapan lihat di slide saya ya tahapan untuk mencapai luaran wajib jadi ini tipsnya untuk membuat metode ini di proposal metode itu jangan langsung langsung penelitian ini ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif lokasi penelitiannya disini kemudian teknik analisa datanya begini lalu selesai gitu ya itu nanti nilainya kecil itu ya disini nilainya 15 nih besar ini untuk dosen pemula jadi Bapak Ibu ada tahapan yang akan diperhatikan oleh reviewer tahapan itu menyangkut bagaimana Bapak Ibu mencapai luaran wajib ya jadi metode itu dibuat per tahap contoh tahap persiapan lalu bikin item-itemnya Bapak Ibu punya tahap persiapan ini isinya apa saja mempersiapkan apa saja lalu tahapan itu setelah tahapan persiapan terus bikin item-itemnya jangan lupa setelah metode itu ada bagan alir penelitian bagan alir penelitian dengan luaran per tahapan atau per item di tahapan itu ya jadi Bapak Ibu diminta untuk buat tahapan tahapan persiapan rapat tim untuk memperbaiki proposal misalnya kan sudah kirim proposal ini nih sudah kirim nih sudah sudah diterima tapi harus perbaiki tahun depan nih maka tahapan pertama adalah persiapan rapat tim untuk memperbaiki proposal nah untuk memperbaiki proposal rapat itu luarannya apa ya pasti proposal yang sudah diperbaiki itu luarannya nah di dalam rapat itu tahapan ini juga mempengaruhi anggaran di dalam rapat itu anggaran apa saja yang akan dipakai atau dikeluarkan nah Bapak Ibu harus bikin semacam cakaran cakaran walaupun itu nanti tidak diisi di metode ya tapi dibuat cakaran supaya ketika bikin jadwal dan bikin anggaran itu sudah tidak repot jadi kalau tahapan rapat tim rapat tim itu luarannya apa terus anggaran yang terpakai apa bisa uang harian bisa ATK bisa macam-macam kan di rapat tim itu jadi silakan langsung dipilah per item jadi selain item rapat tim di persiapan itu ada apa lagi nah persiapan ini waktunya kapan waktu itu kan waktu persiapan itu kan tidak mungkin bertindih tepat dengan pelaksanaan penelitian jadi kalau bilang persiapan itu dia berdiri sendiri tuh 1-2 bulan di awal Januari-Februari misalnya dan Maret misalnya tapi sesuaikan dengan item yang ada di persiapan ya kemudian setelah persiapan ada pelaksanaan penelitian setelah pelaksanaan penelitian ada tahapan pelaporan dan publikasi nah ada tiga tahapan penting nih nah ini yang mau dilihat capaian luaran wajibnya kan itu ada di publikasi nah di tahapan pelaksanaan ini baru Bapak Ibu punya skill masing-masing individu masuk gitu ya skill keilmuannya kalau ada penelitian ada dua penelitian misalnya laboratorium dan lapangan ya dibuat terpisah A penelitian lapangan B penelitian di laboratorium dibuat terpisah supaya detail ini saya ajarkan yang teknis nih jadi penelitian lapangan baru baru Bapak Ibu lokasi kemudian teknik pengambilan sampel kemudian yang lain-lain sampai di analisa tuh analisis data masuk situ jangan langsung di awal lalu nanti di laboratorium bikin apa saja atau ada tahapan lapangan laboratorium lalu lapangan lagi silahkan disusun sedetil mungkin supaya dia alurnya itu sistematis ini yang saya maksud dengan sistematis lalu nanti dia sintron dengan jadwal nah setelah tahapan pelaksanaan ada tahapan pelaporan dan publikasi ini biasanya saya bikin jadi saya mau saya saya tularkan lah tahapan pelaporan apa saja yang dikerjakan item-itemnya waktunya kapan luarannya apa uang apa yang dipakai disitu itu sudah harus di list semua supaya kebawah bikin jadwal dan anggaran sudah gampang nah yang paling penting disini tahapan publikasi publikasi itu waktunya waktunya bisa bertindih tepat dengan tahapan pelaksanaan penelitian karena ketika bapak ibu bikin proposal itu 75% artikel sudah siap itu harusnya sudah sampai di metode walaupun metode pada proposal beda dengan metode di artikel itu harus disesuaikan lagi nah di bagian publikasi ini bapak ibu sudah harus bikin item mempersiapkan draft artikel ilmiah kapan jangan sudah september baru taruh mempersiapkan draft terlambat ya terlambat harusnya mempersiapkan draft publikasi sudah mulai dari teken kontrak ya lalu revisi draft misalnya lalu kalau di bagian B pelaksanaannya sudah selesai lalu satu minggu itu sudah analisis data berarti sudah bisa datanya masuk di artikel lalu submit itu kan bisa bulan-bulan Juli ya Juli atau Agustus submit lalu nanti revisi jadi item di publikasi ini harus mempersiapkan draft revisi draft submit lalu revisi submit lagi ya jangan jangan baru submit di September jangan nanti reviewer lihat oh terlambat ini tidak cukup untuk tidak cukup untuk meyakinkan bahwa di akan memiliki keluaran wajib begitu ya Bapak Ibu oke itu metode setelah itu bagan alir bagan alir itu diangkat dari apa yang Bapak Ibu buat di pentahapan jadi persiapan outputnya apa nanti lanjut ke pelaksanaan outputnya apa-apa saja ya per item itu lalu dipublikasi sampai terakhir dipublikasi bagan alirnya kita lanjut kemudian TKT ini biasanya diisi di sistem ini sudah oke jadi dosen pemula masuk pemilihan kapasitas itu TKT-nya untuk pemula dasar itu sampai TKT 3 untuk pemula terapan itu sampai TKT 6 jadi silakan saja lalu kesesuaian jadwal penelitian jadwal yang dibilang kesesuaian jadwal penelitian itu wajib jadwal itu wajib sesuai dengan pentahapan metode jadi ketika bikin tahapan metode tahapan-tahapan itu pun yang langsung angkat taruh di jadwal ya sampai sini bisa ya lalu kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka nilainya besar nih 15 untuk dosen pemula jadi Bapak Ibu 80% jurnal jadi kalau ada 10 daftar pustaka maka 8 harus dari jurnal 10 tahun terakhir itu bukan saya yang bilang panduan yang bilang jadi reviewer akan menghitung satu-satu pustaka Bapak Ibu jangan pikir tidak dinilai dinilai itu ya Bapak Ibu itu untuk dosen pemula setelah ini kita langsung ya kita langsung ya mas lanjut Pak mau Pak kita lanjut ke riset dasar saya jelaskan sampai riset dasar aja ya riset dasar mensyaratkan bahwa punya jejak saya pikir kalau sudah dua kali untuk dosen pemula dan beberapa kali di riset-riset yang didanai oleh instansi lain misalnya bukan yang disini atau dari kampus misalnya Bapak Ibu sudah harus beralih ke riset dasar misalnya nah untuk rekam jejak cuma ada tiga pertanyaan silakan Bapak Ibu saya stop share dulu ya saya mau lihat Bapak Ibu punya mukanya untuk rekam jejak rekam jejak ada hanya tiga pertanyaan yang bernilai empat puluh persen dari total penilaian jadi saya mau tegaskan saya mau bilang nih proposal Bapak Ibu sebagus apapun tetapi kalau rekam jejaknya belum ada masih nol atau belum sampai 10 atau 12,5 saya pikir agak susah untuk menembus riset-riset yang dasar terapan dan penyebangan ini saya beritahu terus terang ke Bapak Ibu tapi jangan patah semangat ada tipsnya ya nanti saya bilang tipsnya oke rekam jejak pertanyaan pertama Bapak Ibu sudah punya jurnal internasional bereputasi berapa banyak yang dibilang bereputasi adalah jurnal jurnalnya terindeks kopus atau web of science itu saja reviewer dilarang menapsir mau kopus key berapa terserah belum ada key terserah akan ditelusuri link URL-nya itu jurnalnya masuk ke skopus atau tidak masih coverage di skopus atau tidak kalau sudah tidak dia masuk ke jurnal internasional ya misalnya tahun ini saya publish di jurnal IJS TR misalnya internasional jurnal apa riset dan apa itu lalu dia sudah diskontin di skopus berarti tidak dihitung lagi dia dihitung sebagai jurnal internasional saja gitu ya nah masih ada lanjutannya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi penulis anggota tidak dihitung jadi nilainya paling besar nih 20 untuk nilai tertingginya 20 ya jadi kalau 1 sampai 2 nilainya 5 kalau tidak ada nilainya 0 1 sampai 2 nilainya 5 3 sampai 5 nilainya 10 terus 6 sampai 10 nilainya 15 11 ke atas itu nilainya 20 sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi saya minum dulu ya oke jadi sudah punya berapa Ibu Enda Fitri Sari jadi Ibu Enda sudah punya berapa terima kasih Pak kesempatannya saya di Sapa kebetulan saya baru graduate magister untuk jurnal yang terindeks fokus kemarin hasil penelitian saya masih di review Pak jadi Desember kemungkinan sudah oke saya tanya yang sudah pasti-pasti ya yang sudah pasti-pasti sudah punya jurnal terindeks kopus atau dan web of science berapa itu jawabannya tidak sedang atau lain-lain belum ada oke berarti disitu Ibu nilainya 0 itu ya ini kita mau menghitung rekam jejaknya oke pertanyaan kedua sudah punya jurnal internasional dan atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 Sinta 1 dan 2 dan atau proceeding internasional bereputasi berapa sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi Ibu Enda sudah punya berapa kalau Sinta 3 saya sudah punya 2 Pak kita tidak hitung Sinta 3 oh gitu ya Pak hanya Sinta 1 2 oh belum ada Pak belum ada jurnal internasional saja yang tidak terindeks Kopus misalnya belum Pak belum juga seminar proceeding internasional terindeks di Atlantis atau IOP Kemarin sempat saya ikut proceeding internasional Pak sebagai penulis keberapa penulis pertama Pak penulis pertama berarti 1 berarti nilainya disitu hanya 10 ya 1 sampai 2 nilainya 2,5 3 sampai 5 nilainya 5 6 sampai 10 nilainya 7,5 di atas 10 atau 11 ke atas itu nilainya 10 ya jadi Ibu hanya baru dapat 2,5 pertanyaan berikut sudah punya buku ber ISBN berapa belum ada berarti untuk rekam jejak Ibu hanya punya 2,5 sangat riskan untuk mengusulkan riset dasar Ibu masih dosen pemula ya dosen pemula Pak oke berarti masih silahkan memperbaiki rekam jejak mulai sekarang karena Ibu sudah tahu apa saja yang ada di dalam rekam jejak gitu ya jadi ini berlaku untuk semua teman yang lain itu tiga pertanyaan saja di rekam jejak kalau untuk terapan nanti tambah KI patent sederhana patent yang terdaftar atau granted itu nanti ada di terapan dan pengembangan tapi kalau untuk bisa dasar tiga pertanyaan itu saja gitu ya jadi kira-kira dari antara bapak ibu ini ada yang sudah punya rekam jejak di atas sepuluh atau belum yang magister lektor ada silahkan clap your hands angkat tangan ada yang rekam jejaknya sudah sepuluh ke atas ya Pak Alif Pak Alif silahkan mari kita komunikasi Pak Mas Erbain mohon maaf ya saya harus memastikan yang kayak gini ya silahkan Pak mohon maaf Pak Alif jurnal internasional bereputasi berapa yang berputasi sudah dua dua berarti bapak tetap dapat nilai lima satu sampai dua itu nilainya lima oke terus jurnal internasional jurnal internasional yang tidak teredik skopus atau wasi itu satu satu ya oke belum jurnal jurnal sinta dua sinta dua belum belum prosiding prosiding yang skopus tadi itu ya prosiding yang salah satunya suaranya agak besar Pak prosiding yang salah satunya Pak suaranya kecil ya saya tidak dengar ya yang prosiding skopus tadi Pak iya berapa satu satu oke sebagai penulis pertama iya oke berarti nilainya 2,5 jadi Bapak dapat 7,5 sekarang punya buku BISBN berapa 12 12 12 buku luar biasa Bapak dapat nilai 10 disitu berarti sudah 17,5 karena satu buku itu nilainya itu 2,5 punya dua buku itu nilainya 5 3 itu nilainya 7,5 4 itu nilainya 10 4 ke atas jadi Bapak sudah dapat 17,5 rekam jejaknya sudah bagus itu jadi kalau substansi proposalnya Bapak dinilai dinilai yang jadi ini ini tergantung Bapak punya Pak Alif punya substansi usulannya proposalnya ini baik atau tidak kalau untuk rekam jejak sudah lumayan lah itu 17,5 substansi proposalnya nanti saya jelaskan setelah ini jadi menyimak dengan baik untuk ini oke ya jadi kalau kalau substansi apa substansi proposal sebaik apapun nilainya itu 60 loh oh gitu batas lolos itu 60 ke atas 60,01 masih jauh berarti ya jadi kalau Bapak punya proposal itu dinilai 40 43 saja ya sudah lolos lah ya atau 45 ya jadi usahakan substansinya dibuat bagus ya oke saya kembali ke share screen oke kita kembali ke sini ya jadi ini tadi sudah sekarang kita lihat kita lihat sekarang item penilaiannya sama dengan dosen pemula tapi nilainya lebih kecil-kecil ya relevansi terhadap bidang fokus tema itu pasti dapat nilai 3 lah jadi Pak Alif bisa lihat proposalnya kira-kira nanti dapat nilai berapa kebaruan penelitian itu nilainya paling tinggi 15 kalau Bapak Ibu bikin seperti yang tadi saya bilang tabel lalu state of the art di pustaka lalu jelaskan lagi segala macam itu setelah tabel yang menyatakan bahwa penyelitian kita baru maka sudah saja di penilai 15 terus roadmap penelitian itu harus jelas roadmap harus membuat bagaimana bagaimana kita mempersiapkan penelitian ini jadi roadmap itu bukan hanya di tahun-tahun penelitian tapi bagaimana persiapan kita di sebelum tahun penelitian ya misalnya saya mau penelitian tentang publikasi dosen-dosen di wilayah 12 di LLD di wilayah 12 sebelumnya saya sudah harus bikin apa di tahun misalnya penelitian saya tahun 2019 dan 2020 tahun 2018 ke bawah saya sudah bikin apa itu tertera di roadmap sebagai langkah awal penelitian-penelitian apa saja yang sudah saya bikin untuk menunjang lalu di tahun 2019 bikin apa di tahun 2020 bikin apa lalu ada tahun-tahun tindak lanjut misalnya tahun 2021 nanti saya bikin apa sebagai tindak lanjut saya punya hasil hasil penelitian roadmap bisa sesimpel itu atau bisa saja rumit 25 tahun ke depan silakan silakan tapi ya jangan bikin susah diri juga ini roadmap penelitian cuma mau lihat bagaimana tingkat profesionalitas Bapak Ibu dalam karir penelitian ini jadi sudah pernah bikin apa lalu mau bikin apa sekarang lalu setelah sekarang tindak lanjut ke depan mau bikin apa roadmap itu harus manis dilihat oleh mata reviewer jangan tulisannya kecil-kecil sampai tidak terbaca reviewer pusing lah mau ambil kaca pembesar untuk lihat lagi ya reviewer sudah berkaca mata tambah kaca pembesar kan tidak enak iya ya jadi usahakan catching namanya apa tuh biasanya dibilang sedap dipandang mata roadmapnya jangan bikin tulang ikan yang tulisannya kecil-kecil entah mulainya dari mana berakhirnya dimana gitu ya lalu kesesuaian kompetensi tim ini tadi sudah sama aja dengan dosen pemula hanya nilainya yang kecil jadi bikinlah seperti itu ini tugas tugas ketua dan anggota satu dan atau anggota dua kalau anggotanya dua orang itu harus diangkat juga dari pentahapan metode di persiapan bikin apa misalnya rapat tim rapat tim itu membahas perbaikan proposal itu tugas siapa ketua anggota silahkan kalau dua-dua atau tiga-tiga ya silahkan nah tugas-tugas seperti itu yang nanti di di atau ditambahkan ke pembagian tugas jadi ada tugas yang ketua dan anggota sama ada yang berbeda misalnya di pelaksanaan penelitian penelitian lapangan mengambil data itu tugas ketua atau tugas anggota langsung di list ini tugas siapa ini tugas siapa supaya pada saat bikin pembagian tugas itu sudah ada tinggal angkat dari pentahapan di metode tidak lagi mengarang gitu ya lalu yang berikutnya keluar keluaran publikasi tahun pertama tahun kedua tahun ketiga kalau tiga tahun nilainya besar jadi janji jurnal Skopus aja nilainya sudah 10 gitu ya jangan janji jurnal karena jurnalnya gampang diterbit di kampus lalu janji jurnal di kampus walaupun itu bahasa Inggris ya jurnalnya kan belum terindeks Skopus atau terindeks di web of science gitu ya Bapak Ibu lalu kewajaran metode ini sama dengan yang tadi kesesuaian target juga sama jadwal sama kekinian sama lalu ini dukungan kerjasama penelitian kalau tidak ada dukungan kerjasama itu nilainya 0 kalau ada kerjasama dalam negeri nilainya 1 kalau ada kerjasama luar negeri itu nilainya 3 kalau ada kerjasama luar negeri dan mereka memberikan dana untuk menstimulasi kegiatan penelitian kita nilainya 5 tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa tapi paling tidak adalah kerjasama dengan instansi dalam negeri dinastir kait apakah gitu ya Bapak Ibu kita lanjut nah ini contoh-contoh komentar reviewer nih kebanyakan kita bertanya-tanya kok proposal saya tidak lolos apa salahnya gitu nah ini yang biasanya dikomentari nih kalau untuk dosen pemula dan dosen riset-riset lain ringkasan satu spasi terus luaran tidak disertakan url jurnal tujuan jadi di abstrak itu Bapak Ibu langsung ada fenomena ada data masalah kemudian urgensi penelitian tujuan tujuannya kalau untuk dosen pemula kan cuma satu tahun tuh jadi tujuannya tidak perlu dibagi per tahun tapi kalau untuk riset dasar dan yang lain yang minimal dua tahun maka harus ada tujuan tahun pertama tujuan tahun kedua lalu metode terus luaran 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 tahun pertama tahun kedua kalau untuk riset dasar kalau tiga tahun luaran tahun ketiga publishnya di mana nama jurnalnya apa url jurnalnya apa dicantumkan di abstrak lalu ada tingkat kesiapan kesiap terapan teknologi masukkan juga di bagian akhir abstrak itu template yang bilang bukan saya jadi kalau kami cari tidak ada itu ya nilanya kecil lah lalu janji luaran jurnal tidak terakreditasi sinta atau tidak bereputasi ini saya temui kebanyakan di dosen pemula kemarin jurnal-jurnal yang dijanjikan itu bukan jurnal terakreditasi sinta itu ya jangan dipanduan bilang harus terakreditasi sinta kalau untuk dosen pemula kalau untuk riset dasar dan yang lain-lain harus terindeks atau harus bereputasi kemudian latar belakang latar belakang tidak ada datanya jadi cuma pernyataan bilang bahwa budaya tradisional Indonesia sudah diklaim bangsa lain tidak ada contohnya tidak ada datanya contoh kebudayaan tradisional yang diklaim bangsa lain apa lalu datanya mana misalnya lagu potong bebek angsa sudah diklaim Malaysia kebudayaan Indonesia yang tradisional ini sudah diklaim bangsa lain misalnya contoh lagu potong bebek angsa dapat di mana lagu potong bebek angsa itu diklaim oleh Malaysia dapat diberita atau di mana ya cantumkan sumber datanya kutipan langsung kutipan terus contoh-contoh lain kemudian kemudian jadi jangan cuma satu dua data sebanyak-banyaknya data itu ya state of the art dan roadmap penelitian tidak dikemukakan pada tinjauan pustaka ini wajib ini ya kutipan tidak memakai sistem penomoran jadi dipanduan bilang pakai nomor yang dalam kurung kotak ini jangan pakai nanuru koma spasi 2020 jangan dipanduan bilang pakai angka ya sistem penomoran namanya pustaka yang muncul pertama kutipan yang muncul pertama di proposal adalah yang muncul pertama juga di daftar pustaka jadi tidak pakai abjad lalu bagian alir penelitian tidak lengkap luarannya lalu kompetensi dan perbukungan tim tidak ada atau tidak jelas kadang-kadang peneliti lupa taruh pentahapan metode tidak mengarah ke arah pencapaian luaran wajib jadi tidak ada bawa bunyi tidak ada bunyi tidak ada terlihat di di pentahapan metode itu pelaporan dan publikasi padahal itu yang disasar pustaka kurang mutakhir anggaran tidak sesuai dengan peraturan menteri keuangan beli tiket lebih dari ambang batas provinsi Bapak Ibu atau ambang batas yang ada taruh di PMK di standar biaya masukan peraturan menteri keuangan terbaru begitu ya Bapak Ibu alasan penolakan proposal atau nilai rendah tidak mencapai ambang batas lolos plagiat sudah banyak diteliti hanya rubah lokasi langsung diisi nilai paling rendah setiap item penilaian agar tidak lolos itu kalau saya ya jadi kalau proposal Bapak Ibu sudah terindikasi plagiat misalnya saya pasti di Google lalu saya temukan ini sudah ada yang meneliti dia hanya rubah lokasi ah tidak usah lolos cara tidak meloloskannya gimana semua item penilaian diberi nilai rendah langsung tidak lolos saya sudah tidak baca proposalnya lagi karena sudah terindikasi plagiat kemudian tidak sesuai panduan di seleksi administratif rekam jejak rendah ya unsur-unsur di penilaian substansi rendah kebanyakan item berat tidak sesuai pada sesuai SBM pada PMK jadi Bapak Ibu anggaran pun harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan ada panduannya ada standar biaya masukan setiap provinsi untuk di diacu itu ya oke sudah satu jam lebih kita lanjut ini untuk anggaran nanti lihat saja ini untuk dananya silakan dicermati saja ini perlaporan ini angka-angkanya jadi Bapak Ibu kalau bikin anggaran ini scheme riset dosen pemula pembinaan kapasitas ini ada di 20 juta jadi Bapak Ibu kalau bikin anggaran bikin anggaran itu tepat 20 juta atau kurang-kurang dikit tidak apa-apa 19 juta 900 jangan 15 rugi itu ya untuk dosen pemula lalu untuk yang lain sesuaikan kalau saya bikin riset saya di bidang sosial humaniora dalam negeri kecil itu satu tahun 300 juta jadi bikinlah satu tahun 300 juta kalau tiga tahun ya 900 juta itu ya oke lalu ini satuan-satuan di biaya-biaya ini jangan Bapak Ibu membuat satuan di anggaran itu seenaknya tapi usahakan berpedoman pada standar biaya masukkan raturan menteri keuangan ada satuan-satuan yang bisa dicontoh transport itu orang per kali bukan orang per hari ya konsumsi itu bagaimana lalu uang harian gimana ya silahkan dicermati oke saya pikir itu dulu Pak nanti kita lanjut untuk jurnalnya ya saya tadi sekali lagi untuk luaran luaran hibad rpm ini tidak neko-neko Bapak Ibu langsung langsung luarannya itu langsung kalau jurnal kalau dosen pemula itu wajib sinta enam ke atas kalau dos riset yang lain itu wajib jurnal internasional bereputasi jadi silahkan dicari jurnal yang sinta ini sudah banyak sekali sekali lagi saya ulang jangan membuat susah diri sendiri janjikanlah yang ter terenah karena nilainya nilai janji sinta enam dengan janji sinta dua nilainya sama 20 janji skopuski empat dengan skopuski satu sama nilainya jadi Bapak Ibu jangan mempersulit diri sendiri oke sekian dan terima kasih nanti kita diskusi silahkan Pak Riki terima kasih atas materi yang telah disampaikan luar biasa ini mungkin memberi pencerahan bagi kita semua termasuk saya lanjut ke sesi selanjutnya mungkin kita masih ada waktu sekitar 30 menit kita bisa tanya jawab ya Bapak Ibu terkait dengan materi kita hari ini namun di chat sudah ada beberapa pertanyaan Pak ini saya beratakan Pak ya untuk anggaran penelitian apakah boleh membeli alat atau hanya boleh sewa alat ini teknis mungkin untuk yang teknik Pak ya ya oke itu di pertanyaan siapa ya ini pertanyaan oleh Bu Fitria Al Ansori monggo dibuka speakernya Bu micnya boleh dibuka Bu untuk tautan sertifikat sudah kami siapkan di chat jadi bagi Bapak Ibu yang ingin apa ya oke saya jawab pertanyaannya pertanyaannya tadi apa boleh diulang apakah boleh membeli alat Pak atau hanya boleh sewa alat oke apakah dapat membeli alat ini harus saya tegaskan dulu kalau untuk belanja modal itu sebaiknya jangan nanti akan dicoret belanja modal kecuali misalnya ini saya contohkan nih ada yang beli laptop coret ada yang beli kamera coret ada yang beli printer coret ya karena apa asumsinya Bapak Ibu sudah punya sebagai dosen Bapak Ibu sudah punya laptop sudah punya printer sudah punya kameranya sekarang sudah kamera HP jadi tidak perlu lagi kecuali Bapak Ibu mau teliti tentang komputer ya tidak boleh beli komputer utuh gitu ya tidak boleh ya tipsnya beli alat-alatnya nanti dirakit gitu ya agar kwitansi pembeliannya tidak beli satu unit komputer ya silakan saja kalau mau beli alat tapi alat itu harus dibetilkan di item ketika kita mengisi anggaran alat ini dibeli untuk apa kegunaannya untuk apa agar meyakinkan reviewer jadi Bapak Ibu yang bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu di bagian anggaran itu cuma bagian item ya jelaskan sedetail-detailnya ya biaya konsumsi misalnya ini konsumsi siapa ini dapat dari mana ya harus detil konsumsi ketua peneliti tiga kali makan satu hari totalnya satu hari berapa itu baru disatuankan di sebelah konsumsi ketua peneliti setelah itu lanjut lagi konsumsi anggota satu ya harus detil ya jangan langsung konsumsi aja lalu gabung tiga-tiga ketua dan anggota dua itu ribet reviewer membacanya ingat Bapak Ibu kalau penelitian Bapak Ibu anggarannya 20 juta tidak apa-apa tapi kalau riset dasar yang bunyinya 1,3M ya itu kami prototin sampai sakit mata nih jadi peluang coretnya besar kalau tidak sesuai dengan peraturan mentri keuangan kami ini sudah makan asamgaran dengan peraturan mentri keuangan jadi item-item di SBM itu hampir sudah hafal semua jadi tinggal oh ini tidak sesuai ini tidak sesuai coret coret reviewer adalah penjaga uang negara gitu ya jadi Bapak Ibu hati-hati ketika menyusun anggaran SBM dapat dilihat dimana ya Pak tinggal download di Google Tandar biaya masukan peraturan mentri keuangan terbaru itu yang terbaru untuk keluaran tahun 2020 untuk penanaan tahun 2021 entah sudah ada atau belum silahkan dicari aja itu tersebar di Google biasanya oke terima kasih Bu Fitrah ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ini kapan kita bisa mengirimkan makalah agar punya peluang untuk terbit sesuai yang direncanakan dalam tahun anggaran yang sama dalam tahun anggaran yang sama ini ini pertanyaannya bagus sekali penting sekali ini karena dari sini Bapak Ibu punya proposal itu akan lolos atau tidak jadi reviewer pasti langsung melihat yang bagian ini kapan kapan ya dia kirim di jadwal ada gak jadwal nih di jadwal dia kirim artikel kapan ya dia laksanakan penelitiannya kapan terus peluang publikasinya gimana nah kalau Bapak Ibu masih awam soal perjurnalan tidak punya kenalan yang dalam tanda kutip editor yang bisa tembak langsung ya agak susah ya wajib bulan Juli itu sudah submit ya jadi kalau bulan Juli belum submit atau bulan Agustus belum submit itu rebate gitu ya karena akan ada review akan kembalikan ke untuk diperbaiki review lagi ya apalagi kalau itu jurnal internasional berreputasi akan rebate sulit gitu ya jadi usahakan Bapak Ibu berusaha sedini mungkin jadi kalau mau maunya cepat ya harus submit atau kirim setelah penelitiannya selesai dilaksanakan penelitian itu selesai dilaksanakan itu paling tidak Agustus lah jangan sampai September lah telat itu ya Ibu ya oke terima kasih Pak itu tadi pertanyaan dari Pak Dasabta yang ada di Youtube lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ini kampus sudah naik peringkat ke Madia sementara secara kualifikasi dosen masih magister dan asisten ahli apakah kami bisa ikut pelitian dosen pemula oke ini jawabannya langsung otomatis tidak bisa oke tidak bisa gak Ibu untuk tahun ini tidak bisa jadi Bapak Ibu harus ke scheme yang lain kalau kampusnya sudah maja nah ini permasalahan banyak kampus di Indonesia klasternya naik SDMnya belum siap belum siap dimana belum siap di rekan jejak yang tadi saya bilang ya jadi untuk tahun-tahun ini bilang rektor Bapak Ibu bilang kepala LPPM berbaik ini rekam-rekam jejak dosen jangan sampai serdosnya dipakai untuk beli tas baru beli sepatu baru ya jalan-jalan padahal itu kegunaannya untuk publikasi misalnya ya jadi bilanglah istri atau kalau saya suami bilang istri jangan pakai serdos saya lah untuk shopping nanti ada dana-dana lain lah ya pakai gaji lah jadi Bapak Ibu klaster naik rekam jejaknya statis belum sama sekali maka kami diukim tahun ini mendanai riset-riset dosen pemula itu kalau publis di jurnal internasional berreputasi kami yang bayar kampus bayar kemudian untuk terbitkan buku kampus bayar ya kebetulan karena saya reviewer jadi saya tahu bagaimana caranya untuk menaikkan rekam jejak jadi sekali lagi yang paling mudah itu tulis buku tulis buku untuk memenuhi rekam jejak sekarang ini buku kumpulan puisi pun masuk di simri tatmas loh yang terbaru yang penting biar ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKPI itu ya yang bisa saya jawab oke pak beralih ke pertanyaan selanjutnya pak ini ada beliau ada di prodi sekretaris namun kepakarannya di pemasaran apakah harus mengacu ke home base beliau atau sesuai dengan kepakaran tadi pak oke pertanyaan ini penting pertanyaan ini sangat penting mengapa Bapak Ibu punya kepakaran lain terus ada di home base yang agak lain gitu kan oke nah penelitian yang Bapak Ibu gunakan ini kan dapat nanti berdampak ke akreditasi dan lain-lain gitu ya jadi paling tidak penelitian Bapak Ibu sesuai dengan kepakaran tetapi harus berguna bagi program studi jadi paling tidak dikait-kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program studi tadi Bapaknya gimana ya saya kurang dengar ini kepakarannya Pak Ricardo saya sama Bucandra Pak Ricardo mohon izin gak liatin ini lagi flu jadi ini Pak saya dari Akademi Sekretaris Manajemen Tarunda Bakti Pak ya kebetulan kepakaran saya penelitian saya saya sudah ada skopu sama beberapa jurnal internasional cuman untuk apa kepakaran saya ke marketing tapi saya ada di Prodi Sekretaris memang marketing itu nanti nginduknya keadministrasi bisnis nah itu gimana Pak jadi lebih concern nanti penelitiannya harus berbasis ke Prodi Sekretaris atau ke ini ya Pak ke apa namanya boleh ke pemasarannya tapi dikaitkan tadi seperti oke jadi gini tadi yang dinilai itu kompetensi tim jadi kalau masalahnya masalah pemasaran kompetensi timnya apa jadi ibu paling tidak harus gandeng satu orang dari akademi kalau ibu pemasaran lalu penelitiannya penelitian ini kompetensinya itu berdasarkan permasalahan jadi memang Prodi Prodi tidak tidak berkaitan langsung gitu ya tetapi tetapi sebaiknya penelitiannya menyerempet menyerempet ilmu sekretaris pemasaran sesuai bidang tapi yang serempet bagian program studi gitu ya ibu baik Pak terima kasih banyak Pak oke terima kasih nah ini pertanyaan selanjutnya boleh gak untuk membeli SPSS Minitab atau sejenisnya Pak software mungkin Mungkin Envivo atau yang lain ya oke oke silahkan dijelaskan di item anggaran jadi saya kemarin juga bisa beli antivirus Kaspersky jadi di anggaran itu yang penting kita jelaskan kegunaannya untuk apa jadi kalau mau beli mau beli Envivo atau mau beli SPSS ini kan yang asli-asli nih ya jadi silahkan saja dianggarkan ya silahkan saja dianggarkan itu tidak diatur di SBM saya 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 pikir itu tidak dianggarkan tetapi nanti setelah setelah untuk analisa data dan lain-lain Bapak Ibu saya pikir sudah tidak bisa menggunakan dana orang untuk analisa data misalnya karena kita sudah beli alatnya dan kita analisa sendiri oke jadi silahkan saja dijelaskan ya oke oke pak oke terima kasih pak pertanyaan selanjutnya ini pak Rifka Putri Andayani eh Bu Rifka ya mohon maaf ini beliau lulusan PDP Fakultas Hukum untuk artikel luaran di sistem itu terekam dua artikel publikasi apakah saya seharusnya publikasi untuk dua artikel atau cukup satu saja pak PDP ini skemanya itu dua luaran yang mana ya setahu saya luarannya hanya satu luaran wajib satu luaran tambahan kalau ada jadi kalau sudah dijanjikan keduanya wajib untuk keduanya tetapi untuk luaran tambahan itu kan ada dananya di kontrak kalau di kontrak ibu tidak dapat dana luaran tambahan berarti luaran tambahan ibu tidak didanai ya jadi mau mau di mau dipenuhi untuk nanti jadi rekan sejak ke depan silahkan mau tidak juga tidak apa-apa untuk yang luaran tambahan tetapi kalau luaran wajib itu wajib Pak izin menanggapi Pak ya saya yang bertanya saya Rifka Putri Andayani Pak kemarin itu saya memasukkan luaran wajib itu untuk artikel ke jurnal nasional dan luaran tambahannya untuk buku yang ber-SBN yang mau saya tanyakan itu di luaran wajib itu saya apakah itu sistem yang bermasalah masuknya ke jurnal yang sama itu dua kali Pak jadi yang pas perbaikan review kemarin jadi apakah itu jurnal artikel penelitian yang saya pecah atau cukup satu saja untuk submit jurnal Pak cukup satu kali Bu cukup satu kali ya Pak jadi luaran wajib untuk dosen pemula hanya satu iya oke saya khawatirkan saya sudah submit menunggu untuk publikasi dan luaran tambahan pun sudah saya lakukan tapi yang mengkhawatirkan itu Pak yang dua di sistem tadi tidak apa-apa nanti pada saat monef dijelaskan aja ke reviewernya bahwa itu kemungkinan ada kesalahan sistem sehingga dia terekam dua kali oh baik Pak terima kasih Pak atas jawabannya oke terima kasih Bu Rifka Pak Jauhar untuk selanjutnya TKT itu sudah langsung ditentukan pada panduan ya Pak pertanyaannya kurang lebih seperti itu TKT ya benar TKT ada di panduan jadi silahkan dibaca aja kalau riset dasar 1-3 terapan 4-6 pengembangan 7-9 itu sudah ada di panduan dan item-itemnya itu ada di sistem kalau saya jelaskan disini makan waktu jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan pengarah ketika mengisi TKT di sistem gitu ya baik Pak terima kasih Pak untuk pertanyaan mengenai rekaman video ini Bapak Ibu nanti bisa kunjungi channel Youtube-nya RJI mohon untuk mensubscribe juga untuk kelangsungan Youtube kami ya Bapak Ibu ini untuk pertanyaan Pak Sumianto ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya mengenai klaster MADIA dan kualifikasi magister dan asisten ahli tadi sudah dijawab tidak bisa Pak ya ya oke pertanyaan selanjutnya oke Pak untuk belanja sewa apakah bisa Pak untuk komputer dan printer Pak ya janganlah oke tidak usah lah sewa komputer printer itu asumsinya kita sudah punya peneliti oke kalau tidak punya pakai punya Prodi ya jangan buang-buang anggaran untuk nanti dicoret gitu ya oke ini ada pertanyaan dari Ibu Mira apa yang kami lakukan untuk bisa memulai membuat jurnal sebagai dosen pemula untuk jurnal Sinta 6 ke atas intinya submit ke Sinta 6 ke atas mungkin Pak ya 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 apa yang harus kami buat ya buat artikel Bu ya artikel tanpa artikel tidak bisa submit nah untuk dapat artikel harus buat penelitian Bu bisa penelitian di perpustakaan des atau penelitian di lapangan terserah itu ya sebagai dosen pemula sebaiknya sekarang segera sudah saya beritahu nih isinya rekam jejak itu apa saja jadi segera memperbaiki rekam jejak jangan sampai kampus Bapak Ibu naik klaster Bapak Ibunya tetap di klaster tidak dapat mengusulkan apa-apa walaupun doktor gitu ya jadi ada banyak doktor yang tidak dapat mengusulkan penelitian apapun karena apa rekam jejak atau kunci untuk masuk rumah aja dia gak punya ya belum lagi kamarnya untuk rekam jejak tuh jadi saya andaikan untuk masuk riset dasar untuk memenuhi syarat di panduan saja Bapak Ibu harus punya kunci lalu untuk lolos proposalnya harus punya rekam jejak yang baik itu kunci kamar kunci kamarnya itu tadi jurnal internasional berreputasi jurnal cinta dua internasional atau prosiding lalu dan buku gitu ya jadi kalau tidak punya itu selamat tinggal lah gitu untuk teman-teman jadi persiapkan diri sejak awal terima kasih untuk jawabannya saya tambahkan sedikit ya untuk jurnal misalnya di kampus saya ada jurnal untuk pengabdian masyarakat ada juga jurnal pendidikan bahasa inggris sudah sinta dua lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini kalau ada sebuah buku Pak ditulis dengan 10 orang apakah itu bisa masuk rekam jejak Pak? Oke ini saya jawab diplomatis ya oke di pertanyaan di di jendela reviewer itu tidak mensyaratkan penulis pertama atau penulis kedua atau penulis ke 10 pertanyaannya Anda punya buku berapa? ya jadi silahkan menafsir tadi di larang ini menafsir jadi kalau ini tips tips dari saya nih kalau mau dapat nilai full di sini di buku ya empat orang masing-masing tulis satu buku ada nama empat orangnya sudah dapat empat tapi ya Bapak Ibu harus punya kontribusi lah ke dalam tiap-tiap buku itu jangan cuma numpang nama lah itu ya paling tidak ada kontribusi dikit lah sesuai bidang ilmu lah itu ya Bapak Ibu jadi pertanyaannya kalau 10 ya tetap dihitung tetap dihitung kalau penulis pertama atau penulis ke 10 sama di situ gitu ya terima kasih Pak selamat siang Pak Andri kebetulan ada Pak Andri Ketua Umum Relawan Jural Indonesia selamat siang Pak Andri ada Pak Ricardo kami sudah berteman lama ini Pak Andri sejak 2015 oke pertanyaan selanjutnya Pak ini kualifikasi prosiding Pak yang diterbitkan Sidepress Thompson SSRN nah itu bisa menjadi rekam jejak apa tidak Pak untuk boleh boleh Pak Sidepress kemudian Atlantis Press IOP dan lain-lain yang submit luaran-luaran prosidingnya ke Skopus atau ke Sidepress itu oke Web of Science silakan saja itu masuk dalam kategori prosiding berreputasi oke oke ini masih ada beberapa pertanyaan Pak yang harus kita jawab mungkin sebelum kita sudahi menyambung pertanyaan sebelumnya karena kepakaran manajemen penelitian yang dilakukan harus manajemen pemasaran konsekuensinya diterbitkan di jurnal manajemen meskipun saya pembesnya apa ini di KF mungkin Pak Ferdiansah apa bisa langsung membuka mic pertanyaan itu tadi sudah sudah kita jawab ke Ibu Chandra tadi ya berarti sudah ya jadi sudah ya tetap kompetensi timnya itu yang mempengaruhi kompetensi peneliti itu mempengaruhi proposalnya jangan bikin proposal di luar kompetensi ya prodi prodi itu nanti kita mengaitkan proposal kita supaya berguna juga untuk prodi gitu ya tapi intinya kepakaran kita di tim itu yang dinilai untuk membuat jadi kalau manajemen ya bikin proposal manajemen ya walaupun home base-nya di teknik itu ya ya kaitkan antara manajemen dan teknik nanti oke Pak ini ada dosen Pak yang sedang selesai sebetulnya sekolahnya di status masih izin belajar nah dalam proses aktif kembali tadi status beliau apakah boleh Pak mengusulkan Nibah DRPM ini masih izin belajar kalau terdeteksi di sistem masih izin belajar itu tidak bisa ya oke jadi dia wajib untuk merubah statusnya dulu karena sistem kalau untuk simli tapas nanti disinkronkan dengan data di korlap PDDICT ya jadi nanti kalau disinkronkan datanya masih izin belajar dan yang izin belajar itu tidak bisa mengajukan proposal sesuai dengan panduan jadi silahkan segera menghubungi operator kampusnya untuk mengaktifkan statusnya di PDDICT itu oke terima kasih kalau PDP ini apa boleh dengan peneliti dari beda institusi beda kampus mungkin oh boleh malah dianjurkan jadi kolaborasi itu penting yang penting kompetensinya sesuai dengan permasalahan yang mau diselesaikan mau kampus mana terserah tapi jangan di Ambon dengan di Jawa kecuali penelitiannya di Ambon juga lalu itu ya yang dekat-dekat satu provinsi bolehlah apalagi kalau cuma dosen pemula nanti kalau beda provinsi uangnya habis ditransport jadi silakan saja beda kampus tidak apa-apa malah saya anjurkan begini kalau mau kampusnya maju semuanya jadi ketua anggotanya diambil dari kampus lain itu tipsnya supaya kita tetap berada pada posisi ketua di proposal nama pertama di artikel lalu kita tetap berpotensi untuk usul terus jadi kan ketua dua kali tuh jangan sampai baru ketua satu kali anggota satu kali sudah tidak bisa tapi kemarin di dosen pemula itu syaratnya dua kali sebagai ketua jadi silakan dilihat di sistem masing-masing masih diperbolehkan atau tidak demikian mas terima kasih pak untuk update rekam jejak ini di sim liptop mas bagaimana ya pak mungkin teknis ini oke kemarin baru keluar suratnya cara update tapi untuk tiga yang baru ya jadi silakan itu ada buka akun masing-masing terus ada di bagian atas itu ada kode saya tunjukkan ya oke tunggu pak saya reskrikan saya tunjukkan oke oke kelihatan ini ya oke kelihatan pak jadi kita login dulu login di yang NG ini selamat menikmati sebentar kok salah oh ini jadi dapat kelihatan ya ya pak terlihat pak terlihat ya oke untuk menambah rekam jejak di simitapas bapak ibu mengisinya mengisinya dengan manual ya jadi kalau mau isi artikel jurnal bapak ibu klik di artikel jurnal saya klik ya terus ada di kanan ini data baru silakan di klik data baru lalu silakan diisi judul artikel kita nama jurnalnya apa pilih jenis publikasinya apa internasional nasional terakreditasi atau jurnal tidak terakreditasi lalu pilih peran penulis first author co-author atau corresponding author lalu tahun publikasi volumenya nomor berapa url artikelnya url artikelnya bukan url jurnalnya itu ya lalu issnnya lalu unggah berkas pdf artikel kita yang sudah terbit lalu simpan itu otomatis masuk itu ya bisa ya itu mas Arbain boleh ya oh siapa oke kemudian kemudian ada artikel proceeding saya jelaskan lagi artikel proceeding di artikel proceeding klik data baru terus masukkan judul artikel kita lalu masukkan nama proceedingnya international conference apa gitu ya tahunnya lalu first author co-author atau correspondent author volume jika ada nomor jika ada ISBN atau ISN lalu url disini adalah url artikelnya jenis proceeding terindeks atau tidak terindeks ya taruh terindeks ya taruh terindeks lalu unggah unggah artikelnya berkas artikel pdf itu itu ya ini sama juga dengan buku buku itu klik data baru judul bukunya terus tahun terbit ISBN jumlah halaman nama penerbit lalu url kalau penerbit memberikan memberikan membuat google book yang diisi adalah url google booknya kalau tidak lihat di url di ISBN nya lalu tinggal dimasukkan lalu diunggah apa yang diunggah kalau penerbit memberikan memberikan buku kita dalam pdf ya itu yang diunggah kalau tidak yang diunggah adalah versi terakhir yang diberikan penerbit untuk kita koreksi gitu ya oke itu berlaku untuk yang lain-lain sama satu pertanyaan terakhir mungkin untuk buku apakah harus dengan ada IKPI tadi oke sebaiknya anggota IKPI disitu memang tidak bilang tetapi menurut saya ini kan terkait dengan jurnal itu jurnal terakreditasi Sinta berarti buku paling tidak anggota IKPI itu untuk memperkuat aja tetapi kalau tidak anggota IKPI berISBN saya pikir ya itu tergantung reviewer lah ya gitu mas oke baik pak terima kasih mungkin sudah habis pertanyaan ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa di chat Youtube kami mungkin nanti ya dan untuk sesi terakhir kami minta Bapak Ibu untuk membuka videonya kalau boleh ya kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi kita bersama mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini memberi berkah untuk kita tembus semua ya proposal hibahnya karena sudah dapat pencerahan dari Pak Ricky tadi luar biasa oke sebentar saya screenshot dulu halaman pertama oke lanjut halaman dua wah banyak ya nih oke sudah selesai Bapak Ibu Bapak Ibu jika ada usulan terkait materi yang akan kami sampaikan kami juga menerima saran dan kritiknya bisa disampaikan di channel Youtube kami atau di sosial media lainnya yang jelas RJI berusaha untuk memberikan sumbangsi kepada Indonesia terkait dengan jurnal tentunya dan ya apa ya dan keperluan dosen lainnya mungkin artikel dan lain sebagainya baik Bapak Ibu akhir kata saya ingatkan sekali lagi video ini dapat Bapak Ibu simak di channel Youtube kami RJI tadi kami akan unggah versi fullnya juga dan selanjutnya kami atas nama RJI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata khusus kepada Pak Riki yang telah menguangkan waktu ini sudah waktunya kita untuk akhiri terima kasih atas waktu luangnya jangan lupa sekali lagi untuk mengikuti channel Youtube kami di agenda-agenda RJI lainnya selamat siang wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih